Setelah dibuka Wali Kota Jambi Sarifasa pada Jumat lalu, Festival Pekan Pemuda Pelajar dan Kreasi Pelajar Kota Jambi masih berlangsung meriah. Dan kali ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar lomba stand-up komedi di Taman Remaja pada Jumat pagi. Lomba ini diikuti ratusan pelajar tingkat SMA dan Organisasi Kepemudaan Kota Jambi. Kepala Bidang Pemuda Despora Kota Jambi Yusriyati menjelaskan, Festival ini merupakan kegiatan rutin untuk mencari bibit seni dari pemuda dan pelajar di Kota Jambi. Sehingga pemenang dapat diutus apabila suatu hari nanti terdapat ajang perlombaan tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, lomba ini sebagai upaya Despora menumbuh kembangkan bakat pemuda dan pelajar. Sampai kami kalau untuk lomba ini ya, kami ingin mencari bibit-bibit ya, baik itu dari vokal, penyanyi, baik itu awalnya penyanyi dan lagu daerah, kemudian stand-up komedi yang sekarang ini sedang dilaksanakan, kemudian ada juga Besok Tari dan Cirudes itu mencari bibit. Jika mana memang nanti ke depan ada peserta dari provinsi atau penasional, itu kita bisa mengutus dari sini. Sementara Raden Edi Kuncoroy merupakan mudayawan Jambi yang ditunjuk sebagai salah seorang juri mengungkapkan, lomba stand-up komedi mengangkat tema kebinekaan untuk mengajak kaum muda untuk mencintai keberagaman. Bagaimana kita mengajak anak-anak muda, anak-anak sekolah untuk lebih mencintai bagaimana keberagaman tentang budaya, suku di Indonesia. Sehingga itu menjadi bahan untuk stand-up komedi lebih menarik sebenarnya. Beberapa kriteria penilaian, jadi antaranya adalah alur cerita, kemudian bagaimana dialektikanya, terus artikulasi. Anak-anak ini sebenarnya dia punya dasar, punya dasar bakat. Nah harapannya dasar bakat itu bisa ada pembinaan di sekolah, saya yakin untuk ke depannya akan menjadi lebih baik. Terima kasih.